Pemirsa belum pulihnya situasi ekonomi membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat kelompok ekonomi menengah ke atas rajin berbelanja produk UMKM. Gubernur yang akrab di Sapa Kang Emil tersebut pun menyatakan dirinya bukan mempromosikan pemborosan, melainkan menolong UMKM yang hampir mati. Tingginya indeks tabungan yang dibarengi dengan turunnya perdagangan membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau masyarakat kelompok menengah ke atas agar rajin berbelanja produk UMKM. Pria yang akrab di Sapa Kang Emil tersebut menyatakan hal ini akibat kelompok menengah ke bawah tidak mampu berbelanja. Emil pun menegaskan dirinya bukan mempromosikan pemborosan, melainkan membantu UMKM yang hampir mati. Oleh karena itu saya himbau agar kelas menengah atas itu rajin belanja ya. Sekarang itu indeks tabungannya masih terlalu tinggi. Kenapa perdagangan ini menurun? Karena menengah bawah tidak mampu membeli, maka kita sudah berikan dengan bansos dan tunai. Nah menengah atas terlalu banyak menyimpan uang ya, sehingga itu juga memberatkan perbankan yang harus membayar bunga dan lain-lain dalam jangka panjang. Maka oleh karena itu kelompok menengah atas saya himbau, tolong dibantu oleh media untuk rajin belanja ke warung, untuk membeli baju di UMKM ya. Nah segala rupa dibelanjakan jangan nabung dululah perintah Pak Gubernur. Nanti kalau situasi sudah normal lagi, mesin sudah normal lagi, maka diseimbangkan lagi gaya hidupnya. Ini tidak mempromosikan pemborosan, ini adalah menolong UMKM yang hampir mati. Emil menambahkan saat ini jumlah orang yang menerima kredit di Jawa Barat sudah di atas nasional, yaitu 1,55, sedangkan nasional 1,04. Selain itu angka NPL di Jawa Barat di bawah nasional, yaitu 3,17, sedangkan nasional 3,22. Produksi dan SDM yang bekerja pun sudah di angka 60 persen.